Publik menanti debat perdana Cawapres yang akan digelar pada 22 Desember mendatang. Debat Cawapres minggu depan akan membahas seputar ekonomi, infrastruktur, hingga perkotaan. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi debat Cawapres yang akan digelar pada Jumat 22 Desember mendatang. Mahfud menyebut Mohamin Iskandar, Cawapres nomor urut 1 sebagai lawan beratnya dalam debat nanti. Meski demikian Mahfud MD yang juga menko pol hukam ini menyebut Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Bumingraka yang juga putra sulung presiden Jokowi juga patut diperhitungkan. Lawan paling berat saya ya Cahimen. Sama itu ya, Mas Gibran, Cahimen, sama berat lah. Ini kan sama-sama spontan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Bumingraka yang juga wali kota Surakarta ini akan mempersiapkan diri jelang debat Cawapres. Gibran juga mengaku tidak ada yang ditakutkan saat debat nanti. Ia juga menepis anggapan takut debat. Biasa kalau untuk Cawapresnya yang ditakutkan siapa, Mas. Ada nggak sih, Mas? Sementara itu Cawapres nomor urut 1 Muhammad Iskandar tidak melakukan persiapan khusus untuk menghadapi debat perdana Cawapres. Jubir, Timnas Amin, Usamah, Abdul Aziz mengungkap kemampuan Gus Imin tidak perlu diragukan lagi. Kemampuan Gus Imin tidak jauh berbeda dengan pasangannya Anis Baswedan. Anis dan Mohaimin mempunyai rekam jejak yang panjang di organisasi maupun pemerintahan. Cahimin nggak beda jauh sama Mas Anis. Juga memang beliau ini punya pengalaman yang baik dalam berdialog, dalam berdebat, karena beliau juga dulu di PMI ya. Di sana banyak forum-forum yang memang membentuk beliau untuk bisa melakukan perdebatan dan rekam jejaknya bisa diuji lah. Pengawat politik, Hendri Satu yang menyebut, debat Cawapres perdana minggu depan merupakan debat antara masyarakat dan penguasa. Ia menjelaskan bahwa pada debat tersebut, terdapat Gibran Raka Bumengraka, seorang anak presiden yang akan berdebat dengan bawahannya Jokowi, yakni Mahfud MD. Harus dihitung betul-betul itu faktor Jokowi. Jadi kalau tadi perbandingannya dengan menteri atau ketumpar pol, ini sih masih nggak apple to apple nih. Kalau dilihat dari kapasitas jabatan, ya, Gibran masih unggul kemana-mana, karena dia anaknya penguasa. Mahfud, menteri. Nah Gibran, Pak Mahfud ke Gibran, ini kan ke anak bos. Debat Perdana Cawapres yang digelar 22 Desember akan mengangkat tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, serta perkotaan. Debat Cawapres kali ini sangat dinantikan kalayak, Pasalnya, Cawapres nomor urut 2 Gibran jarang tampil di acara forum dialog. Di beberapa kesempatan, Gibran juga irit bicara. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.